Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran 140 Jadi Allah dalam ayat ini Menjelaskan sebuah sunnatullah Sebuah hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan dunia yang fana ini Namanya sunnatul tadawul Sunnah pergiliran Bunyinya Wathilkal ayyamunudawilu habainan nas Demikianlah hari demi hari Masa kejayaan dan keruntuhan Kemenangan dan kekalahan Kami pergilirkan diantara manusia Agar mereka bisa mendapat pelajaran Jadi kita sebagai orang beriman Pak Sekalipun kita berharap disayang Allah Ta'ala Dan mudah-mudahan kita disayang Allah Ta'ala Karena iman kita benar Kita tidak bisa kemudian menuntut kepada Allah Agar di dunia ini Mengalami kebenangan terus menerus Tidak begitu Pak hakikat dunia Dunia itu hakikatnya Semua sifatnya bergiliran Bergantian Jangankan sebagai satu umat Pak Sebagai pribadi saja Kita mengalami hari-hari yang menyenangkan Dan hari-hari yang Yang menyusahkan Itulah hidup di dunia ini Tidak bisa mentang-mentang kita orang beriman Mengklaim kepada Allah harus menang Tidak bisa Dan selamat datang kepada realitas Bahwa Anda dan saya kita sekarang ini Di babak keempat Sedang berada dalam kondisi kalah Dan kita umat Islam Sempat berjaya lama sekali Pak 1342 tahun Hijriah Lama Pak 13 abad Makanya Kalau kita sekarang lagi kalah Jangan kemudian Baru kalah sebentar aja Mentalnya udah mental kalah Ini yang sering saya katakan Menyadari kita sedang kalah sekarang ini Itu satu perkara Tetapi membiarkan diri Mengembangkan Defeated mentality Mentalitas kalah Babak belur Ini tidak benar Tidak boleh kita punya mentalitas babak belur Pak Itu bukan ciri orang beriman Dimana Allah sebutkan itu Allah sebutkan persis satu ayat sebelum ayat ini Pak Jadi 139 nya Surat Ali Imran Silahkan nanti di rumah Anda pelajari ayat itu Catat dulu nomernya Ali Imran 139 Allah berfirman Janganlah kalian merasa hina Janganlah kalian bersedih hati Sedangkan kalian ini orang-orang yang tertinggi derajatnya Di sisi Allah Itu syaratnya Jika kalian benar-benar Beriman Sampai-sampai ada ulama mengatakan Kalau ada orang mengaku beriman Tetapi mentalnya lemah Berarti imannya bermasalah Paham ya Pak Nah jadi sekalipun kita sedang kalah secara realitas duniawi sekarang ini Tetapi secara mental Kita tidak boleh membiarkan mental kita drop Ya kayak inilah Kayak kita lagi sakit Ya kita boleh sakit Pak Sakit itu bagian dari sunatullah Tapi tidak perlu karena sakit mental jadi drop Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau mengunjungi orang sakit Memberikan optimisme dengan mengatakan La baksa Tuhurun insya Allah Tidak masalah Ini pembersihan dari Allah insya Allah Maksudnya pembersihan apa? Pembersihan dosa Makanya konsep sakit dalam Islam aja Hari ini sudah banyaknya dipahami oleh mati Islam Karena kita masuk dalam jebakan sistem dajjal Di bidang kedokteran Di bidang kedokteran sekarang Ada semacam kewajiban dokter itu menyembuhkan pasien Tidak ada dalam Islam kewajiban dokter menyembuhkan pasien Dokter upayanya adalah Membantu pasien untuk bisa menuju kesembuhan Tapi kesembuhan dari siapa? Dari Allah Tidak boleh kita punya logika bahwa dokter bisa menyembuhkan kita Termasuk dokter pun tidak boleh merasa dirinya bisa menyembuhkan Tidak bisa Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Makanya di kalangan para sahabat Ada sahabat yang setiap pagi doanya apa? Ya Allah berikan aku sakit di sore hari Setiap sore Kaab ini demam Kenapa? Karena dia pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan Barang siapa orang beriman yang ditimpa penyakit Kemudian dia bersabar Sebagian dosanya digugurkan Allah Masya Allah Dan Kaab sadar dosanya banyak Maka dia berharap Salah satu hal yang bisa menggugurkan dosanya adalah Mengalami sakit Ya mungkin kita levelnya belum sampai level Kaab ya Sehingga kita gak mungkinlah berdoa ya Allah Berikan aku sakit Abu Bakar Siddiq R.A Konon kabarnya Tidak pernah berobat Sakit gak pernah berobat dia Kata orang Betawi Diantepin aja tuh Bahkan seorang wanita Sahabiat Datang ke Nabi SAW Lalu dia curhat Mencurahkan isi hatinya Rupanya dia punya penyakit Namanya penyakit epilepsi Tau epilepsi? Penyakit ayan Kalau lagi kamu penyakitnya Dia gelepar-gelepar gitu Gak bisa mengendalikan diri Gerak-gerak gak bisa mengendalikan diri Dia datang ke Nabi Dia sampaikan Ya Rasulullah Aku Mengidap penyakit ayan Apa kata Nabi? Maukah engkau Aku ajarkan suatu doa Yang jika engkau amalkan Engkau sembuh Atau engkau Memilih bersabar Sehingga engkau berhak masuk syurga Apa kata wanita ini? Ya Rasul Aku pilih bersabar Masya Allah Dia gak minta doanya Aku pilih bersabar ya Rasul Tapi tolong doakan aku satu ya Rasul Jika aku Kambuh penyakitnya Jangan sampai Auratku tersingkap Masya Allah Dia khawatir Kalau dia gelepar-gelepar Gak bisa mengendalikan diri Auratnya tersingkap Nah dia gak mau itu Tapi bahwa dia harus sakit Demi mendapatkan surga Dia bersabar ya 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 gue antepin dah Nah gitu kata orang Betawi Nah jadi saudaraku Rahimahumullah Begitulah mental orang beriman Setelah kita sadar Oh kita sedang kalah nih Yahudi Nasrani yang lagi menang di dunia ini Ya kan Ya kita harus jaga mental kita ini Supaya tetap Tinggi Makanya Syed Kutub Rahimahullah Dalam kitabnya Ma'alim fit tariq Petunjuk jalan Di bab terakhir Dia menulis bab judulnya Isti'la'ul iman Ketinggian iman Jadi merasa tinggi Karena iman Nah itulah orang beriman Orang beriman itu Tidak merasa tinggi Karena kekayaan Tidak merasa tinggi Karena jabatan Tidak merasa tinggi Karena popularitas Tapi dia merasa tinggi Karena iman Iman membuat dia Merasa Merasa tinggi Dan begitulah Mestinya orang beriman Dia tidak mengandalkan Yang lain Selain daripada iman Untuk Mengangkat dirinya Nah jadi Saudaraku Rahimahkumullah Iman 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 Then